Beda sama cablak Dari masih kecil sering mimpi bang Itu cablak ngompol namanya Ini tuh berapa kali digigitin capung ibu Supaya gak ngompol Sampe digigitin mula kadut ibu Terima kasih telah menonton Pencerapan kita yang ditatir Kepada Allah haram Ustadz Akri Patrio Waktu dan tempat saya persilahkan Salam Muhammad Betas Betas Jadi memang Ustadz Akrinya belum nyampe Jadi kita tunggu aja dulu Kira-kira kapan dia nyampe nya Kalau dia gak nyampe-nyampe Tabuhin dandang 5 kali 5 kali ya Udah gak kosong gitu Udah gak kosong gitu Udah Udah Masih sore Masih sore Masih sore Udah dari buku Makin disini Serahkan dulu Orijin Kira-kira 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 kira-kira-kira kira-kira-kira kira-kira kira-kira-kira kira-kira 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 kira-kira-kira 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 kira-kira 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 kira-kira-kira kira-kira kira-kira kira kira kira-kira 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 k yang mana terkata yang terkukur dikasih terkata yang terkukur dikasih terkata yang asing minta itu kita gini bukas itu basak air dengan nyadar dengan nyadar jauh lihat kuning yang jauh lihat tadi itu naik mobil apa ngikut air oh iya biar kenyataan oh MC nya cablak bawa mobil tadian gope jadi berhutang kalau bagaimana gue lo ngertiin tadi di air di jalanan tapi ujungnya patah patah? lo sesudah lagi kemana noyorkan eh ini sejorok lo kasih tepuk tangan lo bo buat ustad cabrak dia juga suka ceramah juga alhamdulillah kemarin dia disuruh ceramah di lubang duayak 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 assalamualaikum warahmatullahi 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 emang-emang orangnya lucu pinter karena dia terlatih di radio ibu yang sering ada suara dia yang pesengkas itu aku bisa aja gila lucu dia lucu mudah-mudahan umurnya panjang umurnya panjang sampe kiamat tinggal tiga hari kita mudah pada kagak dia masih nyari hijau aja ada MC lagi ibu juga pernah cerita waktu ngidaminnya dia nggak kayak orang-orang makan mangga asem makan makanya waktu ngidaminnya itu demen ngeliatin buntut kecek coba gue gak tau laki lo kalau ngensin begitu capek gue dan gue ini tuh gue yang memaham setiap dia mau ngajak istrinya Amin aku aja Mulyani ya istrinya ya bawa-bawa mulu gini iya bawa-bawa mulu soalnya dibawa pas mau belanja aja dibawa ini yang ajak ke tokoh emas enggak dia ajak lagi doang bari ini manjarin duit capek begini oh yang dikasih lu cuma seprapan nggak separoknya no dibawa-bawa sepatu ada dimungu peti itu ya juga emak-emak saya teteng saya kakak-kakak saya adik-adek saya yang cakep-cakep yang bagus-bagus yang keren-keren iya kamu kamu yang keren kamu saya juga mudah-mudahan Nenek sehat terus jangan jika laki punya Nenek tengok Nenek kasihan dari masih kecil yang ngelahirin emak kita emak kita ngelahirin kita cucu namanya tengok emak Nenek kita tengok kesian udah sendirian udah nggak bisa lagi ke mall ya kesian Nenek siapa yang bisa bikin Girang panjang umur sehat biar Nenek Girang datangin anak datangin cucu nggak usah bawa duit nggak usah nggak usah bawain surat tanah juga nggak usah Girangin aja Nenek kita mudah-mudahan sehat panjang umur siapa orang yang ngormatin neneknya yang ngormatin emaknya nanti dia juga bakal dihargain dan dihormatin nama anak cucunya siapa orang yang sering doain sama bapaknya neneknya nanti dia bakal di doain nama anak cucunya hidup puter begitu-gitu aja kalau kita nyanyain orang tua kita besok bisa jadi kita yang punya anak cucu bakal nyanyain kita tahu tuh anak bagaimana bapaknya anak bagaimana bapaknya kalau bapaknya ngajaknya ke majik anaknya ngikut ke mas iya kalau bapaknya ngajaknya ke kolom berenang water bupati anaknya bisa beren pengen punya anak rajin sembahyang emak bapaknya kudu rajin termasuk pengen punya anak rajin ke majik emak bapaknya kudu rajin pengen punya anak soleh emak bapaknya kudu soleh karena ini yang bisa jadi orang tua kita kakek nenek kita maunya begini anak judinya kumpul begini nih makanya mudah-mudahan emak sehat terus nenek sehat terus jangan banyak usi mudah udah capek beranak udah capek nggak ada pelanya ngedang sampe kadang-kadang bayi belum keluar nyempunin nyusul kadangnya udah kenceng iya mah coba saya boleh tanya Teteh Teteh waktu ngajuh nyering nggak waktu beranak capek nggak sakit nggak sakit tapi tiap tahun beranak puluh adik-adik saya yang ganteng-ganteng yang keren-keren jangan diabaikan ini bu di besok yang gede-gede begini bisa jadi ada yang jadi presiden bisa jadi ada yang jadi pengusaha kaya bisa jadi besok anak kita ada yang jadi pejabat kayaknya nggak tahu kalau sekarang saya nyampe disini seru ceramah padahal saya dulu biar suni saja iya saya nggak pernah diajak disini jadi artis enggak tapi ternyata ya lumayan waktu itu ngetop juga iya iyalah masih inget nggak ibu yang main ngelabak ada parto ada eko ada saya ngeada kaya saya kalo emak masih inget tapi karena ada景 ngeada udah lupa tapi kan aku yg ada yg ada di Youtube Agri Patriot TV iya kan, iya kan bikin kirak Terus habis selaba terus main di pairing국ak Datuk pelatuk menyeluruhan iya kan dengan Royal Ramadan Bu yang jadi Ustadz yang namanya Ustadz Ferry yang Ustadz takut banget sama bininya ya itu aku jadi itu kamu ya? aku aku gak tau kamu dong kamu dong masih muda dia belum sempat jadi bintang tamu dia masih ke panggung-panggung ke radio-radio walaupun suka juga ketemu di TV tapi di parkiran dia gak lagi terus lagi turun dari mobil dia wah saya kesinggung kok dia udah pake Alphard gitu gak tau gitu terus-terus mobilnya jalan dia diim aja kok pikir mobil dia ternyata dia tanggung parkirnya tapi doain walaupun dia belum punya Alphard kita doain aja nanti kita kirimin Alphard TH sebab kita gak bisa ngaku-ngaku bener Ibu ya kenapa kita ngaji supaya Ben kenapa kita maulid supaya kita cinta kepada Nabi besar kita Muhammad Nabi sendiri juga memperingati hari kelahirannya setiap hari Senin itu bahkan yang benci Nabi Abu Lahab setiap hari Senin itu dapet tuh dapet syafaat tuh dapet kesejukan dari Allah karena dia tau bahwa dan memuliakan hari lahirnya Nabi Nabi ada sahabat nanya kenapa setiap hari Senin puasa karena kata Nabi hari Senin itu hari kelahiranku jadi kalau kita rancin puasa hari Senin berarti kita juga cinta kepada Nabi Nabi karena Nabi sendiri juga setiap Senin buah puasa ya beda mencablah 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 kan kalau puasa kalau emang bininya gak punya beras bisa tahu ke situ sampai ke situ ya karena kamu ke sini juga dalam berangkat mencari duit buat beli ruang-ruang gak mungkin kamu makan buah-buahan terus gak mungkin karena kamu bukan kunyuk tapi beras ya mantas aja mau nijin pisang buat anda dipindahin takut dimakan kunyuk kali ya jadi yang namanya kita beli beras makan nasi karena kita manusia kamu gak mungkin dong makan buah-buahan terus kamu gak mungkin makan pun juga gak mungkin dong karena kan saya sejenis tercua tapi pinter ngomongnya pinter bang cablak karena juga masih kecil kata ibunya dia gak makan pisang dia makannya perotok kalau kalau gaman dulu katanya capek kalau kecil itu bukannya makan pisang makannya kumpih gaman dulu oh perotok iya Riz kamu kelihatannya gitu mukanya kalau ngomong rata-rata merah karena makan perotok mungkin kamu jenis rang-rang menangkan dia tapi kalau masih ketawa ketawa itu sehat tete ya ketawa aja mumpung lagi rame-rame jangan udah pulang sendirian masih itu kamar manis bukannya jelas itu mukung rame-rame orang nganggap emang kita lagi gira tapi kalau udah sendirian itu namanya PA ibu-ibu ada tete semangat tambah lagi dampingin bang semangat saya aku masih setelah masih dipondong cabai dulu ngomongin dulu ntar lo kurasi 10% iya itu 10% dari kembali yang supro ya gue ma kecil amat supra serbuk udah jangan pake ngomong melihat luka proyuki juga kalau ini dapat ratusan juta enggak bakal enggak bakal enggak bakal enggak tahu kok enggak iya aduk kalau makan bubur dengan kicap bubur dengan kicap enggak tahu kalau kalau enggak pegangan air semua masal tibur selonjolan luang angin emang mininya nasi bubur terlalu kata mininya anjing anjing sewat dia minilah mau gue sewat nomanya belak bener emang dia panti bubur doang itu karena nasi untuk si sadiah itu sisa sisa dia bagi 2 sama kucing ya tak ya sama kenen enggak enggak itu nanti gue cari kacing semis kacing enggak enggak lele aja dong ya lele ini makan orang lele dah dulu jadi dulu dan cacing tapi lele nya doyan ya udah berarti lu makan lele di dalam ada cacing nya di peratukan di siangin ya ini penting cacing nya dulu dah murahan lele nya? mahal pendingan buat bini lu lele apa sih? buat lele itu juga enak lu campur nasi dipepes enak ya enak gue enak ya gue belum pernah enak tarik nafas bareng-bareng biar ngirang aja biar ngirang aja ngirangin ngapain yang diam banget juga utang belum kebayar ngirangin aja sama yang ngirang juga harus bayar utang yang nggak ngirang juga harus bayar ini memang emok banget jauh-jauh dari kita iya iya bu jangan pake pusing-pusing utang aja terus ngapa sih ngapa ibu banyak utang karena suami ngasih duitnya kurang suami jangan ngelarang-ngelarang Bini punya utang supaya ada kopi ada kue kasih duit 10 juta ini luar kopi luar kuenya keluar enggak ujutan memakan siang nih jangan pake kesel tambahin lagi 10 juta makanannya enak enggak ujutan ini ngasih bocek seminggu nanyain kopi masih ada tentu enak enak gitu kalau kopi kalau kentut lu ayo ayo ya bareng tarik nafas bareng ya bo kita puji rasulullah kita puji rasulullah bareng-bareng ya rabbi bin mustafa Al-Fatihah 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 itu enak-enak enak paru-paru hancur rasul juga tidak pernah ibu lalat aja lalat nggak berani nempel di badan rasulullah lalat nggak berani nempel kenapa karena lalat kotor jadi nggak ada rasulullah kalau duduk dilalarin nggak ada beda sama cabra nah ini kisah nyata, tadi pas ngomong lalat hijau nembak di pipi lalat hijau? iya, bagus yang hijau yang kuning yang merah juga harusnya menikmati disitu karena itu tuh gak agak memang logonannya dia tahu bahwa di dalam dia nempel itu ada di dalam itu pembicaraan lu tuh ada bangke-nya bibinya dari jauh kesalahan untuk aku merah anjing, 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 anjing laki gua digituin, anjing, anjing enggak, tapi lu ngomong-ngomong lah ya kalau gitu, kakak, kalau kakak gua bangke itu mau gitu, itu apa? berarti bener ya? tetapi lu mau aja pok lu bawa bangke lu seder juga kayak masker pok, enggak paru-paru rusak udah HP itu kan biar, gua tahu bini lu sayang banget sama lu sayang sama lu lu gak pernah tahu ya kalau lu lagi tidur bini lu nangis lihat suami gua capek bener lu lagi norok itu gak tahu bini lu lagi sedih merhatiin muka lu kasihan merhatiin kasihan kata dia gua ngapain yang dapet dia gitu kasihan sampe dia pikir apa gua doang yang mau ama dia kalau ada gua kubur sawuti dia po lu udah gak usah cemburu lagi jangan kata cewek sama dia mah kuntilanak udah berjalan kalau ada gua gua kata gitu lu sayang itu dia nangis ini lu nangis malam ngeliatku seti nyari duit pagi sore siang malam lu mah kagak pernah mewah-mewah ke luar negeri ke Amerika gapet duit tuh kasih bini gapet duit tuh kasih anak gua dapet lagi besok ngensi lagi kasih bini bertahun-tahun begitu aja yaaa makanya gini lu mah gemuk senang lu mah kagak jelas dia sedia liat nur tidur pake sempak doang diangkat kalau dikasih makan ampas pelapa tapi bener guru kalau saya mah sayang bapak lovinnya saya ya gua tau setiap saya ke kemol kayak tangan saya pegangin terus lu kalau kemol ya saya pegang tangan terus setiap cinta dan lu kalau saya lepas ya hampir apa baik oh kata kali sayang oh itu laki lu bukan sayang emang korek minum 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 itu ya 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 emang disediatin lu mau tau udah ini boleh bacain biasanya kalau dari guru itu dari kiaik kalau dibacain alhamdulillah biasanya dapet barokah biasanya alhamdulillah terima kasih banyak kalau yang minta air sama gua minum jarang lu sama gua sampai ketolak kok ya lu pegang dulu pang aja dikit-dikit yuk terus ajain sampai jam 1 juga mau ada usaha sampai jengsapi disini udah berapa usaha yang mati di kampung tapi jengsapi terus aja belum pernah ada pencerama sampai setep ya gak apa-apa dah gua hitung namanya juga undang-undang tetap patungan belak kalau juga patungan mah gak cukup lah ya jadi gua juga perlu disiapin masalah lain-lain mah lu gak usah bingung maka makan udah ada yasin ayam 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 itu gak tunggu doyanya gurame 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 di berakimau apa-apa lebar bagi orang apa yang panggil di berakimau enak tadi ini gurame ini gurame ini gurame ini itu di berakimau itu kenapa jorok nama sih gua mau gak gua digoreng aja gua cukup gurame di berakimau di pepes udah di pepes gede banget burusannya ditangun di nampan enggak biar kena aduh 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 gara-gara intinya cablak gua di bepeng habis dah udah nambah-nambahkan kemana baik bodo dah udah ditempelin kok itu iya asli cakep banget nempel sama dia rusak semua ini mah digambut ngemsi di lenong ngemsi di maulig ngemsi sampe binyet tiap hari di tempat ini di tempat ini tempat ini tempat ini sebut dia di tempat ini tempat ini jumlah tamu Oh namanya kemana-mana nyari bikin jantar lebih bergabung ketauan ya ini ngajar juga alhamdulillah gini lu masuk surga bang ngajar juga nyari dana juga tapi setiap ini dipotong langsung dikasih semua nggak dipotong ya ngaji lagi pelan ya gue ya nih hasilin sifat Rasulullah ibu saking bulianya Rasulullah semua makhluk tuh seneng sama Rasulullah semua makhluk seneng sama Rasulullah binatang pun seneng binatang melata ibu mendekat karena gembira lihat Rasulullah semua binatang mendekat karena gembira ya Bu bahkan ibu bahkan bahkan Rasulullah saking mulianya itu bukan hanya kita kalau dipandang orang Rasulullah itu Rasulullah itu bikin seneng gitu bikin pengen senyum kita kan ada orang kita kita mandang kita kayaknya asum aja kita tetep orang masih asum aja ada yang begitu ya diajak lagi asum sampai lagi ditinggal waduh ada yang begitu ya kita menungguin sampai pegel taknya ditungguin belum manik belum nyari banget kalau Rasulullah dipandangnya enak nggak nyebelin kenapa orang kita mandang kita asum karena kita juga kebangatan kecut lebih asum maksudnya ya dengan mandang kita lobi-lobi yang dipandang itu bimbing besi enggak enak ya Bu ya tapi kalau kita nih sekarang kumpul begini ini yang jadi Rahmat ini bukti cinta kita yang punya duit patungan pengen bikin maulit cinta namanya yang punya Tendang-tendangnya dipakai cinta namanya yang punya son-sonnya juga kumpul pengen dibayar iya ada sedekannya saya juga datang ke sini emang kakar yang mego apa tanya no RT ulet banget karena kita mau maulit enggak apa-apa kita kurangin separoh itu sama banget RT Udi sama kita udah kayak saya narik bambu dari ujung betul-betul sini tapi alhamdulillah masih masih ada rezekinya kita masuk surga nggak mungkin karena ibadah kita betul nggak mungkin ibadah kita apa sih bener kita kadggak biasanya Sada sembahyang prosecutors Mbak pada saat sembahyang kiranya kemana-mana sampai rupa ada berapa itu juga masih kelupaan ini tahiyat berapa awal apa akhir ya sampai mahasalamualaikum masih bingit udah apa ya kemodel kita kalau bukan kita puji kita puji Rasulullah dengan banyak membaca selawat nanti kita dijemput sama Nabi kumati kumati blak ya kalau lu masuk selawat sudirian nggak mungkin lah nggak mungkin belum ikut orangnya siapa nyomong aja kalau bukan kita mauli kita kumpul begini makanya berkahnya begitu blak gua Alhamdulillah setelah keluar dari Patriok sekarang nyeng ngajap syuting enggak banyak enggak ada nyengajak justru undangannya magis-magis ibu-ibu ngundang saya ibu-ibu tuh orang yang ikhlas blak liat matanya nggak ada yang gede ngeliat gua blak ya dong tulus polos matanya ketawanya juga enak itu kalau orang ikhlas begitu blak betul makanya gua kalau cerama kalau saya cerama banyakan ibu-ibu resep saya senang karena ketawanya lepas beda sama bapak-bapak itu cerama bukan diketawain didiatin ketawanya dicicil sakit sakit diundang jauh-jauh itu nyampe di depan dia nggak diketawain didiatin kayak orang kesel didiatin kita kan jadi takut bu aku gua maling motor dia matanya lain banget sekalinya ketawa cincil ibu-ibu lebih senang makanya ibu mudah-mudahan masuk syurga semua ih lah si sakitin sama suami juga masih awet aja rumah tangga katanya mau di renovasi rumah sampe sekarang rumah nggak di renovasi sabar sabar katanya mau di bilik motor sampe sekarang di omongin doang nggak di belikin sabar buang kanya ibu jujur aja bu rata-rata yang lebih dulu meninggal itu suami ayo pak rata-rata pak yang lebih dulu meninggal dunia di dalam rumah itu adalah suami kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada ditinggal mati emak yang lebih dulu nanti meninggal suami pak kita kita nggak sadar ini pelan-pelan lagi mau dibunuh biar paham bapak biar paham makanya bebasin bapak juga kalau bini ngomong banyak gitu tuh jangan di dengerin separuh aja separuh masukin sini keluarin sini masukin sini keluarin sini tuh kalau bini ngomong kata bapak saya itu gitu kalau kita masukin sini kalau kita keluarin masukin sini ini pecah apa bapak belum pernah ngeliat para suami retak dua kalau bapak kalau bapak kalau bapak parahnya retak dua itu udah kebanyakan di omel ini pak makanya kesian sama suami pak dia pagi sore siang malam nyari bid buat siapa? buat tete ini buat tete nyari duit ini contohnya nih tadi ada dapet bidik kasih amplop bini ini makanya gemuk kagak kurus kagak ganteng juga kagak bini mah bisa glowing dibawa ke salon iya dia mah pake abu dapur aja kalau pake abu dapur lu biasanya kan kalau kambing habis beranak kalau kambing habis beranak kalau kambing habis beranak kalau kambing habis beranak dipokolin sama abu dapur dari luar dicobot iya nggak pake abu dapur anggap aja lu kagak bimber di beranak ini kiram aja jangan pusing pusing jangan capek capek bapak di atas 50 tahun pak itu capek banyak ini istirahat cari seneng mancing contohnya iya mancing pak mancing nggak apa-apa mancing orang kan mati bagaimana kehidupannya kalau dimancing mulu bisa jadi mati jadi pemancingan ada orang matinya di jalan tol karena memang dia masuk jalan ada orang meninggalnya di atas motor karena tiap hari dia naik motor tergantung hidupnya bagaimana iya daripada dia kok suami kok kusing di rumah ngamuk mulu mending aja mati daripada jaman tinggi rumah gini artinya bagian-girang jangan pusing pusing hidup cari senang bukan untuk senang-senang cari senang apa abang pikir tiap pagi sampai siang malam lihat buka bini abang girang banget nah rumah tangga kok paling tiga tahun masih enak ayang ayang dua tahun ayang ayang tiga tahun mah poyang udah ayang-ayangan mu nggak ada kok rumah tangga aduk ya maaf juhat nama kiai karena bininya kabur di juhat abang kiai gimana ya bini saya nih istri saya udah tiga hari gak pulang-pulang itu kiai gimana ya udah tiga hari gak pulang enggak pulang-pulang dikit doang ya baru tiga hari gue bini gue udah seminggu tapi usah rumah tangga kita gak kiai ibu tetap panjang laki-laki mah harus ngalah dan selalu salah di depan perempuan bener gak bisa abang kita biar menang lawan perempuan gak bisa perempuan malu hebat ibu biar kata suami ibu pinter banget gagah banget pakai jas tetap yang namanya suami masih pinter-pinternya suami ada begonya di depan bini mah biar di luar gagah banget kumisnya gede di depan bini mah kecil dikentak orang dikentak orang dia marah ngotot kumisnya gede di luar bentak kayak gini apa kumisnya tuh apa gak ada ibu makanya suami kita pinter pintar suami kita tetap ada begonya berantung balap banget emang bunyuk saya setelah entah malam begitu dia pengen itu bunyuk dipakai juga nanti sore dia katain kita bunyuk entah ke malam aja biarin bunyuk bunyuk dah menang juga sepunya bunyuknya gak bakal menang abang kita lawan Bini gak bakal menang makanya kata Nabi selalu salah dan mengalah itu yang cakep ngalah aja biarin aja Bini mah emang pinter dia mah bagaimana kita mau menang semua laki-laki insinyur, profesor, doktor sekalipun orang besar keluarnya dari lahim perempuan makanya teteh kalau punya suami galak punya suami pelit jangan dilawan pakai mulut angkat rok pelan-pelan tinggal bilang kembali ke tempat kesalahan kau keluar dari sini maka kembalilah putar dikit pula kita semua keluarnya dari rahim mak hitam kok sejauh-jauh suami yang mau pergi dia pasti pulangnya ke situ juga makanya rapihin tempat pulangnya jangan nambahkan bakat Alhamdulillah Alhamdulillah inspirasi tak tak tersampaikan kalau suami gak ada alasan waktunya kemasin kemacin gak bisa oh saya lagi gak sembahyang nih gak bisa laki-laki laki-laki betul sembahyang ya 7 ke 17 rakaat 5 waktu 5 waktu kalau teteh enggak iya lagi bisa gak sembahyang seminggu juga teteh mah iya kalau si beok lagi muntah darah oh iya 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 saya baru mengerti saya baru paham iya ini pembicaraan yang gak perlu pemahaman tapi saya sekarang udah mengerti itu anak kecil mau ngapa aja Ah Oh udah enggak sama gila kau ngomong apa sih っちゃ oh gak berani ulang asing asing udah lagi kepada gua pasti paham ya kalau kita sama abang kuasa kuasa turun pelembuan ada dipasnya bisa kapuasa di empat puluh hari iya apri abis lahisi ntar ada isi re Кор iya 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 namanya baik nyana habis berat uh ya bener-bener iya iya kalau lu kan lahir gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin lahir gitu disesar dulu baru dikeluar gak mungkin gak mungkin udah tau ibu lu orang ibu lu cerita kok apa gimana? waktu ngelahirin lu itu dukun tinggal paking lu ditarik malu dikirit iya emang kan dari ini gini saya apa panjang namanya iya ibu kan kalau kita kan lahir ada yang kepalanya dulu kalau gini saya ditarik pelan-pelan kaki pelan-pelan iya waktu ditarik sepenjang yang bibirnya bu bibir dijambang sama dukun gana iya jadi salah menarik kalau orang-orang yang cakep tuh seksi itu kalau lu emang dupunnya juga waktu ngelalu bilang bayarnya pakai meras gak pakai bibir jaman dulu katanya bener bener ya guru tau kok ya orang dupun juga habis ngelahirin lu pun pulang di rumah tapi ketawain kuntilanak gak berdua-berdua sampai kata malu jangan takut terus aja itu adiknya dadak begitu terus ini pusing-pusing amat takutnya lu biasanya pulang rumah-rumah iya Oh iya tapi banji jam tiga masih baru-baru pulang lu baru jauh segini belum pernah kan bila banji panjang nggak bakal laku jadi banji nggak bakal laku dia pakai rop pendek duduknya nyambing begini surah dari soalnya gua nggak ada yang nawar lu itu salak lu memang kilat banget salaknya nyeplos banji nggak ngopo lu pakai paper kalau lu jadi banji mau pakai nawar haa ini banji nggak ada nawar lu biar nggak ada nawar kayak gitu angin lu ini gimana sih lu nah kalau lu penyedotnya bukani menjodot orang lu menjodot WC terus ini bro terus yang kira-kira yang lain boleh berubah tapi abidah jangan berubah siapapun kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tauhid kita ibu jangan sampai ke anak cucu kita berubah mau jadi apapun tetap tauhid kita la ilaha illallah siapa orang yang di akhir hayati bisa ucapin kalimat la ilaha illallah hijabin masuk surga yang ini lu biar kita miskin nggak apa-apa emang udah turunan kok jangan maksak pengen kaya capek kalau pengen kaya gampang cari aja diri yang mau nungguin lilin suami setiap jam 12 keluar asada tembok kosong-kosong gitu berapa saya begitu oh iya bener tembok kosong-kosong bininya di rumah nungguin lilin udah gitu lupa dia temboknya udah nungguin lilin udah gitu lupa dia temboknya udah nungguin aci habis ditamprot tuh kasar tuh kok nunggu kosong-kosong waduh berarti kalau ada orang mandi yang pantat pada buahnya sebabnya ngepek kali ya jangan udah biarin biarin beda sama saya kalau saya nggak ada turunan miskin waduh dari bapak, ibu, kakek, nenek alhamdulillah nggak ada turunan miskin dari kakek ke nenek ke ibu ke bapak nggak ada turunan miskin pakir pakir kalau miskin kan susah ini pakir belangsang pisang bahkan jujur aja saya makan daging itu nggak pernah ke restoran saya kalau makan daging nungguin bapak pulang tahlil mas saya anaknya 13 kalau daging sukapku digigitin ternyata nggak terasa daging cakecap doang ya mana begitu maaf bukan orang miskin maaf iya bahkan kalau ada yang meninggal tuh mas saya udah kiram nah yang mati lagi nunggu karena abis sisa ikutin bapak lo cepet nang ikut tahlil yang mati lagi nung kenapa sih mak ikut tahlil iya gua nggak masak gitu nanti kalau ngajian jangan duduk di belakang di depan emang apa emang apa mak rempengan itu makanan juga banyak makanya saya bisa kan sempet tiram supaya itu bapak ini bapak itu bapak itu bapak yang ini bapak yang itu bapak itu bapak itu bapak itu yang kuburan yang di depan masjid bapak itu yang ini yang kuburannya udah pada kalinya tembok Bapak Haji yang itu tuh Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya pada ketibaan triplek yang ini yang itu yang mana-mana apa-apa Teh emang dari masing-masing saya nggak pernah diajarin lapis Bapak saya juga ngajaknya begitu kubur saya diajak Bapak ngaji saya mimbah air mimbahin air karena zaman dulu kan istrinya udah kayak sekarang ibu rumah pungguran juga gelap iya habis sekarang juga gelap di dalamnya maka ada sekalipun yang meninggal orang PLN juga tetap kuburannya ada colokan listrik saya lihat kali-kalian genset kali-kalian udah depan malaikat masih nanya aja kuburan-kuburan waktu kita ditanya sama malaikat bukan kita nanya malaikat lah marobu Bapak bilang gitu dalam kubur Bapak siapa Tuhan kamu berjawab Allah rohbi Allah Tuhan sayang dikata nih ini ya abang mau mesen otek-otek yang nanya Allah rohbi Allah lama Nabi juga berjawab בwa Muhhmnad Bisman Fini wama imamu kaal kuranu imami wama Qiblatul k wartuttul Qiblati wama iskuicara yanguka nggak sebutin Itu yang demişsiuster agak lucunya nama diagram itu kan dulu ya sekarang cepet berantem sekarang kata ini 2 juta lo gak ambil ya agak agak oh kemarin gue liat di warung orang di jadinya 2 juta kembali lo MC MC ini mah gue lo tenang aja ya nanti gue tanyain acara ya bener lu mau makam sebelah mana musik kalau tadi tadi lu mau di tengah mau di pinggir isa yang lain kalian tanyain acara selama daerah mana ke Kalimantan ke Sarawak ada waktunya ke Malaysia lu pernah belum 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 pernah ke Malaysia di gugus Indonesia ke Malaysia lu pernah belum belum terakhirnya lu ke bandara itu bukan head drop itu head drop itu gak berdebangin sebelah kita gua ajakkan ke bandung lu alhamdulillah di judul pesateng ngikut ke pasir semuanya juga penting ya aku ya hidup harus hiburan jangan pusing-pusing nyanyi-nyanyi boleh kiram nyanyi bisa dia ngaji bisa di Lenong bisa di Dangdutang MC udah pagi sering bisa iya bukti tak lenta bisa bawang bisa motong-motong ikan udah bisa ya udah banyak pengen habis ini ambak-ambak semua mana-mana wuih apa sendiri saya udah menolak menolak apa Pak Midia bilang kan penceramannya Ustadz Agri Patrio jangan cablak jadi ntar aul-aulan maulitnya udah ngapa-ngapa emang ngapain menurut saya yang lemah mahal makan murah iya dua belas rabi ul awal jatuh pada hari isnaim Nabi Muhammad di akhir kadunya lima ratus tujuh satu di kota Mekah pada tahun iya kenapa kecil aman enggak jasihnya iya 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 kalau Maman yang apa lagu itu berarti umurnya udah lumayan kalau yang masih APG-APG yang paling gak tau lagu itu dia malu-malu tapi dia nyanyi setiap ada pengajian dulu mama pasti nyanyi makanya sama jangan sedih pengajian aja nintainya dirah pasti ustazah awal-awal aja nyanyian nyanyian yang enak nyanyian itu yang ada di surga ma benar mali oh mali mali bacaan salawat nabi mali oh bacaan salawat agar kita semua mendapat sahabatnya dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin ulman yang membawa amanat untuk para umat marilah 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 bagaimana gini yang benar 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 supaya apa supaya gira ma umuran 50 nanti serius banget di bangustara ini aja kamu gerakan ko restoranai pulang ma nguyung ke teman bocumu yang gira yang gira ayo yang keras suaranya buka suaranya emak lalu bapak mah lagu-lagu ini udah paham makanya ini lemah emak liatin bininya dimi gue bisa ngapain karena bapak gak ada jaman pengajian lagu-lagu begitu nongkrong di luar belum nganyi udah nyanyi udah panas buluang ya tarik nafas yang keras lu tiktok loh tempat gua nenek-nenek ini gini dua kali doang yang ketiga gak balik lagi bunyik dia lupa ngikutin cucunya kalau cucunya kan licah ya ya dia sampai 6 kali bisa eh pas dia ditobain 2 kali doang kalau masih muda gak apa-apa goyang emang orang islam boleh goyang boleh tanya kia islam boleh goyang asal goyangannya ngajak ibadah coba nguratiin ya ilang izikir goyang gak illallah ha illallah ha illallah ha illallah ha illallah ha illallah ha illallah boleh gak boleh boleh makanya kata orang tua dulu gue yakin kepalanya gak bakal banjir coba abang tanya yang bikin banjir kepalanya gak bakal banjir ha iya bener coba ngurati coba ngurati boleh goyang roti boleh apa ngapa lo ngadu-ngadu goyang gak iya boleh gak boleh boleh gue pernah sih liat ngadu-ngadu orang ngusin 2 bungkus mah iya wah iya anju cobek asik ngadu-ngadu goyang ngadu-ngadu 2 bungkus goyang udah iya goyang deh goyang kurang asem ma iya maksudnya kurang asem itu bukan berarti ketek ditarung situ berarti cukak ditarungin kalo gak asem dia kalo ini bukan asem tabak pahit gitu mah nah tapi kan kejauhan 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 simple ya nih yang pedes pake karet 2 yang gak pedes karet 1 yang sapi gak gak dikaret emang apa makan gak ada gadul-gadulnya emang mau makan karet kayak ayam bakok ini yang pedes ini yang pedes dia punya pesanan 20 bungkus itu diajak kondangan masih gini berarti goyang boleh gak boleh ibadah bukan itu ibadah lagi nyari duit buat anak cucunya asem iya kurang asin maksudnya mau ngajin-ngajin kita sekarang mungkin dong anak pake lagu bila ingin melihat ikan di dalam kolam akhirnya tuh anak udah gede jadi tukang akuariu menangkan dulu airnya sebening kaca iya kan bener ya iya bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu ya sayang sebening kaca aku ngaku iya bener iya karena aku ada pake kaca oh iya pintaran elu belak iya beneran amin sama siapa orang gila mah boleh boleh kok jangan kaku-kaku banget hidupnya ya pokok sok banget cinta gua sama suami gua ditawarin hutan nggak bakal mau gua kalau nggak dibeli sama suami gua nggak bakal ngutang-ngutang bernah tentu po udah ambil aja nanti ngebayar gini elaki jangan soal gua ntar gua mau minta dibeliin aja sama gua tau model suami nunggah royal ambil aja ntar juga udah wapinya mau dia ngebayar ya bener enggak pakai takut-takut yang penting kita happy di pengajian seragam bagus karunya suami girang suami istrinya rajin ngaji babinya cakep-cakep mukanya juga bagus lowing ya coba udah ngaji kagak didandanin kagak sama suaminya siapa udah kayak kucing tabu agak-agak enaknya bisa dipandang gini kita balik masih cakapkan ikan asin katanya kirang makanya dimana tarim juga diajak sen nah buat apa susah dari jaman pramun kau diajarin buat apa yang susah buat apa yang susah itu tak siapa ingin ke surga pintu selalu terubah siapa ingin ke surga pintu selalu terubah tak mudah dimiliki hanya izan yang sungi carilah pintu surga dengan nama sendiri aduh itu bibir waduh itu suara bagus lu ga lagi berhatiin lah coba begitu lu nyanyi langsung aja ke bibir kayak pinggiran sumur suara lu emang cakep bilang alhamdulillah lu udah berapa kali bikin album karena biasanya orang-orang lenong tuh nyanyinya pasti jago-jago silatnya jago-jago dia kan pernah dikeroyok orang alhamdulillah alhamdulillah saya bukannya sombong di pasar TU kerawat jati lima orang saya ga mundur wooo lu lawak semua nah saya bangun diinjak bangun diinjak bangun diinjak emang ini makan ada kalau cerita jagonya emang luar biasa temennya nih dateng mau buka kembok kaga bisa betul kuncinya ga ada dia mau pake gigi dua giginya dateng gumbok mau tuh kalau udah gigi gumboknya terbuka dong ibu-ibu tuh enaknya begitu pelaku ngaji kita ajak nyanyi gitu coba bapak-bapak betul ibu diem dah 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 siapa ingin gimana tuh suaranya emang pada ketutut kupingnya ibu diem dah siapa ingin kesudah apa-apa mungkin 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 dia malu kali malu emang kagak bisa apa-apa saya pengen tau nih pinteran suaminya apa pinteran istri yang ngaji artinya pinteran yang laki apa pinteran perempuan ayo ibu bapak diem dulu pak kita lihat tadi nih sampai gak persungguh kira-kira begitu sekarang saya lihat ini ibu yang merasa ibu-ibu ada adikus saya yang cewek ikutin yang kawat diem dulu pengen tau doang nih ayo bismillahirrahmanirrahim inna inna bismillahirrahmanirrahim ayo pak iza ayo pak isa kalau pinternya mengaji harian ada mingguan ada bulanan ada pener makanya pinter bajunya juga cakep cuman ibu pas saking rajinnya ngaji berani ngutang tahu bajunya gitu juga kancingnya aduk ungu aduk pink bismillahirrahmanirrahimikun Allah Allah enak kelihatan hari surganya coba bapak kita dilihatin doang enggak diikutin bismillahirrahmanirrahim 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 makanya kita ngalem aja bismillahirrahmanirrahim karena wanita lebih banyak bicara dengan perasaan sakitnya disini jadi kadang kadang kita pasti salah mulu pak mumpung lagi pengajian suruh kiram suruh kiram belum tentu di depan bapak sejum ketawa maka dia ngaji bayarin 50 ribu kecil buat patungan karena bini kiram pak ini udah dikasih 50 diajarin lagi kasih 10 aja 40 buat beli beras masih begitu kan kasih pak biar bini kita di kiram bukanya bagus press semua gak ada beban kayaknya ya bu ya biar sehat biar sehat jadi pikirin suami mah biarin dia hitam emang udah begitu kalau sebangun malam pake doai dia Allah unik karena suami sih seusah biarin suami kita hitam yang penting di tempat jangan ngumpul kalau di tempat ngumpul berarti suami mumpul itu separoh oncom dirisi cabai bawang goreng tapi kalau masih ketawa ketawa itu sehat tete ya ketawa aja ngumpul lagi rame rame jangan udah pulang sendirian masih ngumpul kamar manis ngumpul bukan kejelas begitu ngumpul rame rame orang nganggap emang kita lagi gira tapi kalau udah sendirian itu namanya PA biar gira biar gira biar gira jangan pusing pusing udah capek ya capek emang makanya saya kalau cerama ada ibu-ibu ada teteh ini semangat saya tambah lagi di dampingin bang caplak semangat saya tapi urusan duit deh ya tapi urusan duit deh ya gua gak minta sama lu lu juga jangan minta mokmah tadi kan Ustadz saya sayang gua masih telat nih masih di bonok capek beduh lu ngomongin dulu ntar lu kurasi 10% gitu ya itu ya sepuluh persen dari kembalian supro belah ya kemana di ibu-ibu nah kecil amat sepuluh seribu udah yang pakai ngomong melihat luka proyekin juga gak bakalan ini udah ratusan juta gak bakal gak bakal gua tau kok segini iya kalau makan bubur enak ngicap bubur enak nah gua tau cuma kalau kecil enggak bakal pegangan lu gua eh 400 400 dia tahu diri dan bubuknya makan bubur iya 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 orang pinter juga ngeliat muka iya gitu kalau ngeliat muka juga pantes jangan sedih udah jangan jadi kayaknya gua gimana gue pengen ngajak ayo ibu kalau mau ngelatiin jumroh lemparin senda lemparin ini bubauan gue warna gini wah berarti paham nih bubauan gue warna gini nasiuduk nasiuduk bubauan gue warna gini nasiuduk gak tau ini nah coba gue ciumin dulu nah gua gak cium apa-apa enggak udah disiapin loh masih jangan pake-jangan pake ngomong makan lho jauh-jauh kita dateng siap-siapannya dan yang penting kirang maulik tahun ini yang penting kirang ya gue ya jangan pusing-pusing jangan susah-susah bapak abang-abang saya di atas 50 udah jangan pusing-pusing cepet mati kita bener dah orang banyak banget ibu kemarin orang negara-negara main judi online ya main slot itu bu mati gantung diri tetanggan yang ikut lagi pengen gantung diri cuman dipelepak pun pisang matinya kalo bubur itu beda bubur gitu pun pisang emak enggak daunnya patah dia masih lari kencang banget dia lupa kalo dia belum mati nah senang-senangin aja ya ma'ayah letek saya, nenek saya yuk ahab balkar amin Allah di ta'ala arbaun kita ngomong kemana-mana ucapan yang disukai amal cuman empat dan kita pengen ngikutin gaya nabi kejauhan ikutin aja apa yang diajati orang tua kita dulu sanatnya sama ke sana pengen punya anak misalnya emaknya buru haji termasuk pengen punya anak soleh emak bapaknya buru soleh ya jangan pusing-pusing jangan bingung-bingung ya waktunya punya duit ya belah belanja enggak ya gimana ngapain gak punya duit belanja ya gak punya duit ke Alphamart ya gak papanam yang punya duit jangan gak punya duit putra jadi depan nanti sanatnya kita mau nyolong pengen punya duit bareng pengen punya motor liatin aja motor orang liatin motor orang pada barang liatin aja motor pada barang kita juga lama-lama punya punya sepion mas sebab orang yang tenang orang yang senang yang kebanyak urusan yang kebanyak pikiran sekalipun akhir hayat dia nyampe ibu Allah panggirnya enak ya ayat Tuhan nafsul hukumainnah irji'i ila rabbi kira diatammardiyah pada kulih fi ibadih wada kulih yang nanti wahai jiwa yang tenang yang kebanyak urusan yang kebanyak urusan yang kebanyak persoalan yang kebanyak utang-butang kirangin aja kirangin aja kirangin punya suami juga kirang aja yang terlalu pening jawab yang pergi segi vampires kalau dia mau cachuga tidak kamumekan tadi makan ичford mendingan makan daging dariということ makanan makanan kedua jangan makan malam dan yang pergiガgir dirang subhanallah Oh 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 Mantap ayo keberakannya sekali Ayo mantap nih pakai adron ya Subhanallah Alhamdulillah 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 Hai Allah 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 mantap yuk mudah-mudahan malam hari ini Allah kasih kita acara kita Allah jadikan acara kita ini rahmat buat kita semuanya Allah jadikan ini bukti rasa kita-kita kepada Nabi Besar kita Muhammad yang pulang dari sini yang masih punya utang mudah-mudahan pulang dari sini utangnya kebayar yang punya utang mudah-mudahan kebayar besok yang punya usaha mudah-mudahan makin lancar usahanya yang lagi kerja mudah-mudahan makin cakep kerjaannya yang punya pemancingan mudah-mudahan makin rame pemancingannya dan apapun yang kita diantar mudah-mudahan senang biasa mendapatkan pinta dari Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di syafa'at Rasulullah berbibaburi Tuhan abina wa umina wali asla'atina alal-fati'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh